Tadi karena tidak umum, dicemokoh, dicaksimakih, dikucilkan, berarti rekosa. Gambarkan oleh Nabi, rekasannya kayak menggegemowo, menggenggam bara api, panas. Nah kalau kamu tidak sabar, maka tanah panas tadi, sana dirasani, sana dirasani, sana dikuyok-kuyok. Karena kamu tidak umum tadi, besok jauh itu urem, desok ini orang geleng umum ini. Nek mati sengar ngubur sopok, gitu kan. Nah, orang padahal sudah saya bilang kali, berulang kali, kalau kamu mati itu enggak perlu mikir si ngubur sopok. Kalau orang sudah mati itu dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Kalau mati kok tidak dikubur, yang dosa, yang tidak mau ngubur, yang mati enggak apa-apa. Maka harus sabar, karena mengikuti tidak umum tadi, sabar. Walaupun seperti menggenggam bara api. Nah orang yang sabar pada saat itu, dan juga melaksanakan amar-ma'ruf di saat itu, nahi mungkar di saat itu. Menganjurkan kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran walaupun tidak umum. Maka orang pada saat itu yang melaksanakan mar-ma'ruf di mungkar, walaupun panas seperti menggenggam bara api, mendapat pahala seperti 50 orang berbuat kebaikan. Maka sabar bertanya, Ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami, kami para sahabat-sahabat itu maksudnya, Atau dari mereka, dari mereka orang nanti, apabila orang dikatakan tidak umum nanti. Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian, dari sahabat. Di sahabat-sahabat nabi berbuat baik, beramar-ma'ruf na'i mungkar, mendapat pahala. 50 orang sahabat berbuat baik, menjaga diri, tidak mengikuti kebahagilan, tidak mengikuti umumnya orang, tidak menjadikan hawa nafsu, tidak bangga dengan pendapatnya. 50 orang sahabat melakukan seperti itu, baru bahannya sebanding dengan satu orang yang melakukan semacam itu di waktu nanti. Terima kasih telah menonton!